Halo ko friends, disini kita punya soal, yaitu seberkas gelombang tsunami terbentuk di dalam laut, arah perjalanannya membentuk sudut V dengan garis pantai. Semakin dekat dengan pantai, maka akan bertambah besar, sebab gelombang tsunami adalah gelombang permukaan air laut. Jadi semakin dangkal dasar laut, maka semakin kecil kecepatan gelombangnya, sehingga akan dibiaskan dekat garis normal, yaitu garis yang tegak lurus terhadap garis pantai. Nah disini gelombang tsunami itu merambat dalam bentuk gelombang konsentris transversal. Dia membentuk sudut fase atau sudut V yang ada pada soal tadi, terhadap garis pantai dengan laju awal yang sangat besar, dan arahnya menjauhi pusat gangguan. Jadi dia atau tsunami terjadi karena biasanya ada gempa bumi atau gunung meletus yang ada di laut, dan arahnya tadi menjauhi dari pusat gangguan. Kemudian sudut tersebut dibentuk oleh arah perambatan gelombang dengan bidang yang melalui garis pantai. Nah karena daerah pantai dangkal, maka panjang gelombangnya akan mengecil, dan kecepatan gelombang akan semakin berkurang saat dekati pantai. Karena disini dia akan panjang gelombangnya akan mengecil karena dia daerahnya dangkal. Jadi semakin dalam daerah laut atau air, maka kepanjang gelombangnya akan semakin besar. Dimana hubungannya dengan V atau kecepatan akan semakin berikut. V sama dengan lambda dikalikan dengan F. Jadi kalau lambdanya semakin besar, Vnya juga akan semakin besar. Nah disini kemudian kita kerjakan. Jadi penurunan lajur tersebut secara drastis, dan kemudian dibiaskan mendekati garis normal. Sehingga mengakibatkan gelombang tsunami menjadi semakin tinggi atau semakin besar. Jadi pernyataan dan alatan adalah benar. Sekian dan sampai jumpa di pertanyaan selanjutnya. Terima kasih telah menonton!